Intro Salah datang di Sepaket News, senang sekali saya YSK Luma KG akan menjadikan informasi untuk Anda. Intro Wakil Wali Kota Bitung melepas kontingen atlet dari Kota Bitung yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi ke-11 di Bolaang, Mongondo. Bertempat di Tribun Kantor Wali Kota Bitung, Hengke Honandar bersama Sekda dan Ketua Harian Koni Bitung menyampaikan selamat mengembang tugas kepada 447 atlet bersama 97 pelatih dan ofisial. Serta berharap kepercayaan dari masyarakat Kota Bitung dijalankan dengan kedisiplinan, kegigihan, ketangguhan, dan semangat perjuangan. Hengke Honandar juga menambahkan dirinya bersama jajaran percaya akan kemampuan atlet Kota Bitung dan akan membawa hasil yang membanggakan. Pada Pekan Olahraga Provinsi ke-11 ini, kontingen Kota Bitung mengikuti 31 cabang olahraga dan diharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Bitung. Dan tepat keesokan harinya, Wali Kota Bitung menghadiri pembukaan 4PROV ke-11 Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di lapangan kantor Bupati Bolaang, Mongondo. Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambei bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Wakil Ketua Satu Koni Pusat, dan dihadiri oleh seluruh Bupati Wali Kota Seprovinsi Sulawesi Utara, serta Forkopimda Provinsi. Dan dihadirkan berbagai tarian seni dan budaya dari Bolaang, Mongondo. Pada PowerProf kali ini diikuti kurang lebih 6.000 atlet dari 15 kabupaten kota, dan untuk update perelehan medali dapat dilihat pada link yang tertera di layar. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan untuk Triwulan Ketiga di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di GKCC Novotel Manado. Wali Kota Bitung didampingi Kepala Bapeda menyampaikan hasil kinerja pembangunan Kota Bitung untuk Triwulan Ketiga. Terkait APBD Kota Bitung sampai dengan Triwulan Ketiga tahun 2022, realisasi pendapatan dan belanja Kota Bitung masing-masing telah mencapai 71,79 persen dan 68,80 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Bitung tahun 2021 tercatat sebesar 4,60 persen dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Keluarga berintegritas dalam pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia diikuti oleh Wali Kota Bitung bersama Bupati, Wali Kota Seprovinsi Sulawesi Utara dan Forkopimda Provinsi di Novotel Manado Convention Center. BIMTEK dilaksanakan untuk menekankan pentingnya peran keluarga dalam menenamkan nilai-nilai integritas anti-korupsi, saling mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan termasuk dalam hal melakukan korupsi. Demikian sepakat news edisi kali ini, saya Yeske Luma Keki undur diri. Jangan lupa untuk update informasi terkini lewat akun FB Fanpage Pemkot Bitung dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih telah menonton!